Oke halo guys selamat datang kembali di channel ini ya dan ya gue juga selamat datang juga buat gue sendiri ya karena udah tiga bulan nih gue ngomain DW8 ya dan juga tiga bulan nggak upload tuh kurang lebih ya tiga bulan eh oh ya kemarin nih terakhir sampai mana gue Beto feeling ya Beto feeling Oh ini ya kematiannya si Liu B yang dia balas dendam ke Wu nih sebelumnya gara-gara si Guanyu mati dan juga si Zhang Fei mati ya di apa dihianatin Wu dua-duanya tuh dan ini sekarang sih sekarang di Beto of Tiansui ini kebapak Emperor itu kekaisarannya kekaisaran Su udah beralih ke si liusan ya anaknya si Liu B ini Beto of Tiansui Oke Oh Star Oh sini Star ya dan sini gue juga lupa ya Star-Star ya kita flashback dulu ini Oke nggak dapet ini Oh ini nih ini yang bingung juga gue kemarin dapet setarnya nih tiba-tiba udah dapet aja gitu ya tah biarin si musuhnya lewat musuhnya lepas kok nggak salah biarin musuhnya withdraw ya dan gue itu ngebiarin kalau nggak salah gue juga udah lupa sih nah ini flashbacknya sih Guanyu ya tapi kita belum mainin nih disturbing at Guanyu nah ini ini dijelaskan kenapa Guanyu pindah ke W ya untuk semantara waktu dan juga ada kuda red hair di sini nah ini Beto of Tianshi Shushu nah itu dia si Shushu ya Cangban Cibina ini kalau nggak salah sih Star ini nemuin si Shushu si Shushu ini ya kenapa Golden Star ini tak gua juga lupa sih ini Oh ini nih Niko nggak salah sih Zhaoyun yang bunuh si Chow Siu nih hehehe kalau gua udah berhasil malah dibunuh si Chow Siu masih Zhaoyun nih nah ini fungasi nih si Macau datang kesini nih fungasi deh bingung gua tuh tiba-tiba juga lah ada macau di sini dan ternyata dan ternyata ini bintang di sini ya kita dapetin Golden Star Oke jang bau guan sing ikut sebelumnya pakai siapnya jang bau kok ngasahlah Oh iya jang bau sih Hai ptswi Hai sekarang ya makasih si Shinchai ya Tianshi ini dan kalau nggak salah sih di Tianshi Oh ini ini Su is facing way at Tianshi export nah oke Oh ya ini si ngebujuk si jangwe kalau nggak salah ya eh su menghadapi way di Tianshi sebagai bagian dari kampanye utara kayak jadi kita langsung aja lah Aduh gila gila-gila eh kok ada suaranya Oh iya nih di w8 nggak ada ininya aduh lupa gue cocok ya langsung aja ya udah virtuous virtuous Hero Oke sebelumnya si liubei daya di battle of healing gila sih udah segitu aja tuh biaranya Oke liusan menggantikan ayahnya sebagai kaisar ya sementara sih juga liang ini penasihatnya ya ini sih juga liang mencoba untuk merbaiki hubungan antara susah mau ya yang sebelumnya penuh drama tuh di battle of healing nah juga sugelian nyerang nangzong nih dan berhasil mengalahkan si menghwoy ya Oke dia ngambil situ supaya bisa fokus ke way ya oke empat tahun prepare akhirnya siap untuk nyerang way oke berencana dari utara dulu ya kemudian ke Chang'an baru ke sucang nih ya dia bertekad untuk memenuhi keinginan si liubei mimpinya si liubei oke juga liang bergerak ke Tian Sui Oke Zhaoyun singcai liusan dan ini sih singcai ini disini kelihatan dewasa buat ya kalau dewe lima kan kelihatan tuh masih masih sirem aja gitu si loli juga enggak loli juga kali ini tuh udah kayak dewasa aja gitu ya oke kita pakai sisi ngicay ini dari atau sword and shield senjatanya oke udah dapet ya lumayan nah short and shield ya gimana short and shield siapa ini ya lupa gua si Jack suka Oke kita cari aja dulu ini dia aneh aja nih event nice guys ekip skillnya ini skillnya lupa-lupa nih gua nih lupa-lupa inget nih oke dan yang jelas amek cirol half of attack bus ya ini aja spring what bonus at bonus oke nah dan juga sama defense ke defense ya hmm determination quick learner quick learner eh bingung gue nih nih aja lah bonus xp ya oke langsungnya I fight with the spirits of the fallen in my I fight with the spirit of fallen of my heart oke Tian Sui di di sukem disini ada juga liang liusan dan juga Oh banyak nih officer ya oke langsung aja kita ngobrol komadai ya gue sedih atas kematian si Liu Bei tapi kita nggak bisa diam aja ya kita harus melanjutkan mimpinya si Liu Bei oke gitu doang Master Liu Bei is gone oke Liu Bei udah nggak ada nih menurut lu bapak kalau kita datang menemuinnya oke sebenernya sih si Liu Bei yang nemuin Guanyo masih jangfei karena sih gua nyoma jangfei mati dulu bantar oke I don't know ya gua nggak tahu tapi sekarang kita berjuang suka tenaga oke yes you right kita harus melindungi su dan mewujudkan keinginannya si Liu Bei yaitu the land of benevolence ya gua yakin itu gua yakin itu adalah keinginan ayah kita ya oke the apa namanya the word eh the word kan the land of benevolence dunia penuh kebajikan Zouyun kita apa sekitar setelah kehilangan si Liu Bei semua orang semua orang disu nih sangat depresi ya oke ya tapi kita harus masih berjuang sampai tanah kewajikan diwujudkan oleh liusan oke si liusan nah ini udah nih hehehe eh wait wait kita beli senjata dulu nih nah ini oke 27 gg itu kayaknya tuh Aduh tadi skillnya apa tuh lupa baca skillnya gua ini besar Oh saya klon saya klon ini apa ini somtimekon Oh walaupun musuh nangkis nih kemungkinan yang apa nih Inflik cobalah ya tapi jangan kita tukar aja ini senjata ke-1 ya ini senjata ke-1 dan ini senjata ke-2 ya udah bener langsung let's kuih ke battle ah gila oke si singcai nih nah gua belum tahu ya ini apa namanya kombo-kombo si singcai ini oke Liu Bei udah enggak ada nih gua butuh saran lu juga liang nah ini untung ada si juga liang ya Coba kalau enggak ada nih entah gimana nasib su ini hehehe ya walaupun tahu lah akhirnya walaupun kita tahu akhirnya gimana ya tapi seenggaknya bisa masih bisa bernafas suya hai oke lu harus jadi diri sendiri katanya ya gimana pun juga lu jangan pernah ngelupain pertimbangan tuan Liu Bei untuk rakyatnya hai oke of course pin of lens so juga liang hosut biopestu betel tiang sui nanan dan anding ketian sui nanan dan anding adalah kunci untuk menekankan daerah ini ya Hai ke Oh si Wei jadi bertahan nih dia nih Master Zhaoyun akan maju ke depan ya buat mensapu bersih musuh oke gua akan jelaskan ya gua akan jelaskan semuanya ketika kita sampai di sana very well Oke let's go eh tuh dua oke untuk mewujudkan level benevolence kita harus menakukulan daerah ini ya oh anjir tuh dua oke kombo2 nya begitu tuh dua tiga hmm ini Zhang Fei juga ini ya ngerage nih dia nih oh anjeng hehehe wah wah ini nanggih sendiri ya lupa gua ini kombo keempatnya kayak yang di Basara tuh yang naik jangkar siapa sih ya gua nggak tahu namanya juga sih memang kayak yang naik jangkar itu yang di Basara tuh mungkin kalau kalian ada yang tahu namanya ini kombo keempat ya nah ini nah langsung naik jangkar gitu kan oh rumros aku pakai pedang di sini ya di DW7 pakai apa deh nih gua lupa ya aduh gua nggak baca itunya lagi wait Zhaoyun di mana tuh eh mana sih oh ini oke Zhaoyun di situ kita harus kemana nih Oh kesini hmm hehehe seperti yang jianwe prediksi ya lu akan menunggu aja kamu disini yang set jianwe tahu apa jianwe ini hmm 1 2 3 4 5 nah ini sih si zhuglyang nih penasaran ya gimana sih si jianwe ini aku pengen lihat ya kalau nggak salah si zhuglyang nih apa sih namanya kagum begitu sama si jianwe ini makanya dia ngajak gabung ke sui tapi gua nggak tahu juga sih hmm tidak aku duga ilmunya begitu oke ganteng jatanya begitu ya hmm langsung pusing coy gg si ini gila lu kalau tampenya itu berat gitu ya tapi kenapa bisa lincah gitu hehehe oke langsung ya liusan udah maju dong kita langsung kemana nih wah langsung ada musuh hehehe ya iyalah cuy ini juga gayaan apa sih nah wah anjir balista ini nih musuh abadi juga nih kampretnya emangnya cok cok angin kayak miscasa sore cuy hmm kemana dulu nih kiri ya wait 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 wah anjir dekat scene wah udah muncul udah muncul dong yang weh oke lu jiangwe gue tau ya di sini nih nggak suka gue sama face aktornya si yang weh ini kayak gimana nggak cocok gitu kayaknya kayak gimana nggak cocok gitu kayaknya anjir hehehe hehehe dan ini si jawa nya nama jangwe dulu gua mikir dia mirip banget loh ini gua kira adek kakak nih buat coba berduanya wah anjir kayak segitiganya macau di dewe 5 nih anjir hehehe jangan di kalahin dia nih jangan dibunuh ya gue pengen dia hidup dead man kita harus menangkap dia hidup-hidup alive set 4 lawan satu cuy gue pake zauyun kah wah kagak gue kira pake zauyun hehehe oke dorong aja ini kita coba dari atas hmm ngapain tuh dia tuh hmm ini gak sesuai rencana gue harus balik katanya eh kabur aja terus dan kalo gak salah di dw berapa dw5 tuh hmm oke oke aduh gak bisa dong di dw5 kalo gak salah nih bentar bentar si namanya tuh musuhnya rajanya siapa dong kayaknya rajanya kabur si jiangwe ini ditinggal sendirian ya yang lain pada kabur si jiangwe yaudah seru diem katanya hmm hmm teman 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 bayangin kalo gak ada zugal yang disini wah anjir wah ada lagi dong gg sih ini emangnya sing chai di dw5 gue gak terlalu malah gak enak gue pake sing chai ya tapi disini gila mantep mantep oke langsung ah kemana itu oh cuy liang yang ring sama siowu mau jiangwe di atas ya anding katanya anding castle aduh ini gemes gue nih ngeliat musuh banyak macam gini hmm langsung langsung cukup aduh belum cukup dong langsung ilmu lah aduh ilmu gimana lupa gue eh ilmu apa sih namanya ini ngerage gini apa ya ini ilmu ya eh apa ngerage lupa cuy lupa gue nih oke bentar lah hmm oh gue samain kayak oh anjir gue samain kayak dw5 ya settingannya oh anjir gue samain kayak dw5 ya settingannya anjir anjir yang keliatan yang keliatan tuh hehehe oke langsung lah kesini siapa sih yang mau ya hehehe oh shimpy apaan itu pei kanon anjir apaan ini dong hmm udah mati kan belum hmm 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 itu tuh jurus-jurus yang barbar gue suka nih dia tangki sendiri dong hmm pusingin dulu aduh gak pusing ganti dong my father siap ya bapaknya sih ini di DW5 ini suingcai pake senjata apa ya apa DW7 juga sama kah pake pedang juga dia DW7, DW7 saya ingin ga pake ini sih ya suingcai DW7 nih pas story modonya ya jadi DW7 juga kebetulan gue belum pake si sinjaya ini oke cuy diang udah clear langsung kemana nih oh ini anding itu anding berarti oh nan-an nan-an dimana pojok kiri kah sis nan-an oke jadi harus ke nan-an nih sebelum jiangwei dateng tapi nan-an dimana cuy oh ini kayak kebetulan lewat ya nan-an anding sama si tiansu ya tiga derah itu tuh dilempar dong apa swordnya eh apa namanya tamengnya tuh anjit hmm bete itu wk kalo orang ya oniran tepung dan tiong suya enak gua manakuda gua coong2 katanya tiansu ya aduh langsung ke nanan jian we tuh mau kabur kah aduh 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 ini musuh musuh sejati gue ini sakit-sakit cika nggak cuma gimana rusuh tuh 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 kita coba-coba kita-kita tangkis nih di kambingi satu ini musuh sejati gue ini kampetnya konek langsungnya kali langsungnya lah Oke demadai dia pakai kuas ya kayak apa sih jatnya lupa gue kayak say gitu kali eh gimana nih cok oh sini ya anjir hehehe ini laramnya oke nice cute cute dari dv5 si singtai hilang ya gimana taktik gue bisa gagal ya langsung jang we nih kita lihat cara ngambil hati jang we disini gimana ya oh bisa dua kali ini ternyata bisa lompat dua kali ya hai hai i di Ratik dong 서 hendui Waduh aduh lebih waktu mana jang we Kami buat jangan unang enggak tan dwar yang 15 penumpang Pak yang Oh di keluar ya Di arah luar ya Oh di sini nih Nah ini baru nih Ah mau kabur kan dia Oh ini si Mazun nih Jauh jauhin musuh dari gua ya katanya Tiansui Oke udah gak lama lagi Tiansui jadi milik kita Kemana nih cuy Iya si Mazun ini Kalau gak salah sih Yang apa namanya Udah lu sini aja selamatin gua ya Dia nyakabur si kamretnya Aduh Tunggu co-tunggu kesialan ini There is but one use for this Aduh I must be a saint As you can see the my father Behind us There is but one use For this I do not mean to say anything we're Mana nih gak kebuka nih Udah cuy Tian Sui Udah di capture No we must go Eh salah aja Kita harus ke Jiang Wei nih Dan meminta dia buat gabung Ke Su Mazun kampret nih Gugan parah kan Ini katanya Gagirnya si Jiang Wei nih musuh sampai kesini Padahal kan tadi si Jiang Wei bilang Kabur aja gue yang nahan Eh gue bakal nyari Gue bakal nyelamatin Apa sih namanya Iscape ya Si Jiang Wei udah lu gue carin jalan dah Buat lu kabur ya Tapi disalahin juga si Jiang Wei Langsung aja Gak ada raja lagi kan Habis loh Siliusan ngamang ngapain dong Lu apa mau melamauin gue lebih jauh lagi Cepetan bunuh gue Wah minta maaf sih ini Ya ini salah satu Cara ya biar bisa gue ngomong Biar bisa gue ngomong sama lu Oke Wah anak muda Gue harap lu mau gabung sama gue Masu Si Jiang Wei juga setuju ya Buat Berjuang sama Su Diam lu Lu udah ngejebak gue Terus mau berjuang bareng Gua ini officer way Udah tuh temen temen lu pada kabur Tanpa lu katanya Ya gue udah nyusahin lu Gue minta maaf ya Ya lu mau bantu Buat negara yang penuh dengan kewajikan Ya Lu mau bantu Lu mau bantu buat negara yang penuh dengan kewajikan katanya Seberapa anehnya ini Ngomongan lu nyentuh hati gue ya Oke udah kah Oke Gue ke perkembangan lu Gue bakal ngikutin Lu set Oke sih Dan akhirnya si Jiang Wei ini gabung ke Suweli Kita lihat Select stage Battle of Jiting Masuk via strategi during the rotate campaign Estrojet Fury and rescue masuk and begin the withdrawal Masuk pokoknya musuh tadi disini ya Oh Mazun Tadi Mazun ya lupa gue Oke selamatkan Masu nih Disini Jiang Wei, Yuying, Zhangbau dan juga Guanxing Untuk Part selanjutnya gue gak tau nih Maka yang mana nih Mungkin pake si Jiang Wei kali ya Atau Yuying Jadi sebelumnya kita sudah berhasil ya Apa namanya Mengcapture Tianzui dan juga Dan kepemimpinannya si Liusan Ini berhasil Ngajak si Jiang Wei gabung Dan setelah itu kita ke battle of Jiting Dan ini gue gak tau nih apa nih golden star disini ya Jadi oke lah Segini aja untuk video kita kali ini ya Dan ya Kita akan lanjutkan Battle selanjutnya di battle of Jiting nih Jadi terima kasih yang udah nonton dari awas sampai habis Dan terima kasih juga yang udah like, komen, share, dan subscribe channel ini ya Oke see you in the next video Gue pamit Terima kasih Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax